Dasar Islaman yang kita dokong pada hari ini adalah sama saja. Kalau ada orang kata, parti amanah ini tidak parti Islam. Itu pembohongan besar. Yang mana perjuangan Islam sama dengan perjuangan. Jadi kita kata, kata ada dua parti, masyarakat Malaysia akan dapat memilih yang mana lebih baik, yang mana yang diminati, masyarakat semua. Jadi apabila timbulnya parti amanah ini, ada hal yang tuju. Sebagaimana pembohongsi kata tadi, sekiranya diberi mandat kepada rakyat, mandat ulit rakyat pada parti amanah mereka, Kelantan. Kelantan akan merupakan secara pembohongan terlebih baik pada yang terhadapkan. Kalau tuan-tuan tak bagi pada hari ini, untuk menentang, untuk merupakan kerajaan yang ada pada hari ini, nama-nama Kelantan akan jadi pupus, sebagaimana kita dengar dalam soalan, sebagaimana kita dengar daripada dasar khusus orang amanah. Kepangkitan rakyat Kelantan pada hari ini adalah seumpang panggung api dalam sukan. Mereka-mereka yang menyokong amanah. Di merata-rata di tempat di amanah dalam kerantan ini, adalah mereka-mereka daripada, ada pakar, orang pas, khususnya daripada amnah sendiri pun ada menyokong amanah. Untuk maklumat tuan-tuan, amanah Kupangkirian adalah bidang pada dalam Kelantan. Parti amanah Kupangkirian yang zaman hari dapat menumbuhkan jawangan. Semalam kita tumbuh jawangan. Malam besok kita akan tumbuh jawangan di dulu. Pasti tumbuh. Jadi maknanya, permintaan daripada rakyat Kelantan, rakyat khususnya Kupangkirian, memohon untuk menjadi ahli amanah. Hari-hari hingga siapa borak di jabat amanah, saya nyatakan di sini, perlu dicetak dua kali untuk memberi kepada mereka-mereka yang ingin mereka ikuti amanah. Sebab awak tengok dah, pimpinan pas yang ada hari ini, pimpinan tidak ada bawah sahaja. Perjalanan kerajaan hari ini, dia buat Pak Zami tunggu dulu. Zami datang usai dulu. Wawasan tidak ada. Dalam ekspor yang ada pada hari ini, tidak ada satu pakar ekonomi untuk mencapit dan dikelangkan. Tidak ada. Tidak ada ini untuk menjalankan tugas yang telah ditinggalkan. Pakar ekonomi tak ada. Nak cari piti tadi. sehingga nak kata-kata mencimsa kita pergi jumpa nanti untuk berbuka. Sekarang ini, hutang kerajaan pelatang, mengikut laporan, satu puan, Zami datang usah, bayar hutang. Daripada 7 ratus, datang puluh juta. Satu puan di mahu dia. mana maknanya raja amin ini. Sebab itu, saya selaku ketua amanah kawasan itu menolak. Walaupun tiga penjuru akan datang. Tiga penjuru, tiga penat adalah bangga-bang. Amanah pecah. Tupas telah berpecah. Ada yang amanah. TKR dan DAP ditunggu. campur dengan Bersabu, campur dengan PGA, campur dengan DAP, makhluk Pakatan Harapan Agama mereka, kerantangan dan khususnya mereka. Kita akan lihat di masa agar dada. Tuan-tuan sekalian, kalau ada orang kata, mak sabu ini, Presiden Parti Amanah ini, dengan terbuka jadi jauh berbeza. Terbuka jadi orang aning. mak sabu ini orang tidak aning. Kalau kita tengok pada hari ini, kalau kita kembali kepada sejarah zaman dulu, kalau Tunggu Presiden kita zaman pas dulu, timbalik dia Tuan Haji Muhammad bin Zahra. Di manakah yang gantung mak sabu ini jahil? Apabila Tunggu Parti Amanah, Presiden Amanah ini jahil. Tetapi pada zaman dahulu, menjadi di mana Presiden Amanah. Di mana Presiden PAS, masa itu, orang tertibu, masalah jahil, tidak jahil. Tetapi perjuangan mak sabu, perjuangan dia bahawa Presiden Amanah, Tuan Haji Muhammad Sabu, berapa kali dia masuk dokter, berapa kali dia bina AISD, untuk mempertahankan perjuangan Islam di dalam PAS pada ketika ini. Jangan amat yang orang tahu. Semua orang tahu. Kalau nak mengisi tabung, di dalam PAS zaman dahulu, panggil mak sabu. Untuk mendapat dana yang lebih. Itu kalau nak dapat dana pada zaman itu. Kalau nak penuh tabung, nak tabung, bila-bila, semua panggil mak sabu. Ketika itu. Tetapi apabila mak sabu, Tuan Haji mak sabu, mencipta, memenuhi PAS, Tuan Haji Muhammad Sabu, maka jatuhi selamat. Inilah pandangan orang itu. Tetapi di istiqamah dalam perjuangan Tuan Haji Muhammad Sabu, kita tabung. Kita senyuk kepada Tuan Haji Muhammad Sabu. Daripada dulu sampai sekarang, menentang ke Saliman. Yang dipacaukan oleh orang-orang PAS, oleh Ustaz-Ustaz PAS, oleh Tuan Guru di dalam PAS. Di mana ayah wala akan kandung ilan dari Nabi Muhammad? Untuk mana ayah ni orang PAS ini? Dukuji Haji. GST ni baru. GST ni dapat mempunyai pada putut nakang. Kalau dulu orang PAS dia kata, berkongsi dengan orang yang Zonik ini, akan dimasukkan ke dalam. Perkara ni akan dibetulkan oleh Ustaz kita dua yang di belakang. Jadi kalau kita tengok hari ni, dengan amanah Tuan Guru Haji-Haji pada zaman dulu, siapa nak tanggung maya dua kali? Maya dua e-mai. Siapa nak tanggung nikah dua kali? Siapa nak tanggung nikah? Apa ni? Tak makan semua orang-orang. Semua ni daripada amanah Tuan Guru Haji-Haji. Tetapi hari ni bersama-sama dengan Amri. Sampai pada satu ketika Presiden PAS berkata, kalau tak sewa ini PAS Uni UMNO, Tuan Uni UMNO, Uni PAS. Tidak kerjasama dalam itu. Hari ni, yang kita duka cinta buat hari ni, maka lahirlah parti amanah negara untuk menyambung perjuangan Tuan Guru dan Tuan Abdul Aziz. Tuan Guru ni Aziz sebenarnya meninggal. Amri ada ekskot Tuan Guru ni 25 tahun sebagai seseorang keselamatan negeri Kelantan. Datuk Meja tu pengusir Amri. Dia pengusir keselamatan negeri Kelantan. Amri setia sahaja 2 bulan 5 tahun. Dia ekskot Tuan Guru. Tuan Guru yang paling berbahagia sekali. Yang paling ceria, paling suka. Dia tengok orang Cina dan orang Hindu hukulak maya tu boleh bakar banyak-banyak. Boleh bingung lambang bulan parti Islam. Itu hasrat Tuan Guru di zaman Kapasin Mediang Kapasin jika nak menjalan buduh langkah langkah maya saya. Tetapi atas inisiatif Tuan Guru sebagai dakwah yang begitu tinggi dakwah yang begitu hemat. Angi jadu Kapasin bawa kek dijumpa bagi hadir kepada Mendiang Kapasin. Seluruh keluarga menghormati sampai satu masa orang kata apabila isteri Mendiang Kapasin sangat menghormati Tuan Guru. Ini dakwah Tuan Guru tidak sebagaimana sekarang. Apabila tak ada Tuan Guru berbagai cerita dalam Pas. Pas pecah dua di zaman tak ada Tuan Guru. Pas berjelangu hari ini pimpinan sekali pakatan sekali memencahkan pakatan rakyat dulu adalah Pas. Pecah dengan DAP Pas. Pecah dengan PTIA Pas. Apa cerita ni nak so habis dengan saya kawan baik semua baik semua pecah semua halau semua. Akhir sekali Pas bersama. Tujuan apa? Tujuan yang baik dengan amat. Inilah hasrat kita daripada pati amat yang kita perlu bersatu. kalau Tuan-Tuan tak bangkit memperbetulkan kerajaan yang ada pada kita. Kalau Tuan-Tuan tak bangun tak bercakap untuk memperbetulkan kerajaan yang di Kelantan hari ini. Kita bimbang satu masa Kelantan akan menjadi tidak sebagaimana bawa pimpinan Tuan-Tuan 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 sebagaimana dibawa pimpinan Tuan-Tuan Haji Hussar bin Haji Hussar. Sekiranya amanah memperintah kita dapat memperintah lebih baik daripada apa yang ada. Wawasan kita adalah wawasan tinggi. Untuk memperbetulkan kerajaan Kelantan yang ada pada hari ini. Sebagaimana saya kata tadi kerajaan Kelantan tidak ada wawasan di hari ini. Tidak ada benar apa yang dia buat. Tidak sama itu buku dulu. Mencipta sejarah lebuh raya patut Tuan-Tuan orang salur dikongkasih kepada Datuk Hussar. Idea Datuk Hussar yang memboleh lebuh raya yang ada pada hari ini. Kalau Datuk Hussar tak letak batu asah diberangin lengkap macam tak buah lah ke lebuh raya. Itu mengurupannya rakyat sepatut rakyat Kelantan menihar itulah pengurmanan Datuk Hussar. Certetusnya idea daripada Datuk Hussar dapat melihat lebuh raya tersedak yang ada depan batu berikah pada hari ini. Jadi amanah mengecap diberikan terima kasih kepada Datuk Hussar kerana mencetuskan idea meletakkan batu asah diberangin menak tanpa nak buah lebuh raya. Saya pada rakyat pelantian anak musim pilihan raya nak balik mahu cukup azab terutama di Keterin. Jalan-jalan di situ. Maka tercetus idea tubuhu bersama dengan Datuk Hussar Miki terutama untuk mengelak daripada jen masa hari raya raya di Kelantan yang di sebelah berat berat di belakang. Inilah jasa Datuk Hussar paling besar yang dapat kita lihat pada hari ini. Sebab itu di dalam kabinet Park Kelantan dia cemburu kepada Datuk Hussar sebab tubuhu pun puji semua Datuk Hussar. Budaknya training kata tubuhu bukan untuk kerantai untuk Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan ingat video ucapan tubuhu itu itulah ucapan tubuhu membawakan orang lain rasa fikir rehat aku rasa sebagai anak aduan yang kita dengar daripada pecah kita undangan pada malam ini untuk memberi ucapkan sebetulnya kepada tuan-tuan takat telinga kita pakai fikir di mana ke hormon dan apabila kita fikir kita memikir ke 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 keputusan untuk memilih siapa dia Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Majlis merakamkan ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan Haji Fauzi yang lebih dikenali sebagai abad si oleh lama di pas kubankerian dia dikira diantara tenaga veteran pas yang bergerak ke bulu di hilir untuk memenangkan pas di Kelantan tahun 1960 tahun 1960 yang lain tuan-tuan dua penduduk sekian untuk seterusnya saya menjemput dan mempersilahkan tuan-tuan Haji Hassin Muhammad pengurusi panel seriah amanah dari Kelantan di selamat selamat Assalamualaikum Syahrul Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan penjelasan kepada petunjuk dan juga pembeza diantara kebenaran dan kebahagiaan yang dah mati Tuan Haji Rushdad setiap usaha amanah Negeri Kelantan dan juga kondusi sahabat amba Tuan Haji Fauzi Ketua Amanah Kawasan Kebantrian Tuan Haji Amin Drani yang ada-ada tapi dia berkira sahabat-sahabat muslimi muslimah para pimpinan setempat semua dikatakan ibu bapa muslimi muslimah yang dan saudara-saudara daripada masyarakat Cina yang berjumpa berbual-bualan ini Alhamdulillah pertama ialah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama dalam satu perjumpaan yang sangat penting sama-sama kita berjumpa ini adalah penting penting kerana apabila kita boleh berjumpa kita boleh beri penjelasan apabila kita berjumpa ada benda yang kita nak beritahu ada benda yang kita nak bersampar tak kira lah siapa dia pun sama ada mereka orang islah orang bukan islah ada benda yang kita kena bersampar lebih lagi perjuangan di akhir ini perjuangan kita ialah perjuangan berdepan dengan masalah kegolemen kegolemen yang sangat berleluasa yang dibuat oleh penguasa kita panggil kerajaan kegolemen ini para orang semua ialah musuh bagi manusia musuh bagi jin musuh bagi orang melayu musuh bagi orang cina musuh bagi orang india musuh bagi siapa pun dia nama manusia orang asli pun musuh dengan kegolemen sebab itu kita dalam amanah kita tidak bermusuh dengan parti amno parti amno kita tidak bermusuh dengan orang amno lagi lah tidak bermusuh dengan parti kita tidak bermusuh dengan parti apa pun kita tidak bermusuh yang kita menjadi musuh kita dan musuh bagi manusia ialah kegolemen kegolemen ni lah musuh yang sebenar kerana kegolemen ni lah maka kita kena bangun dan bangkit diajur semua manusia ni tolong kegolemen kalau kita tidak kegolemen ia kena kegolemen ialah kita perhatian semua ia kena kegolemen kita sebab itulah kalau bang menentang kegolemen dia menolak kegolemen dalam quran banyak ayat-ayat ia menolak kegolemen dalam hadis nabi sallallahu a.s banyak hadis-hadis ia menolak kegolemen diantara hadis ya nabi kita sallallahu a.s sebut ia adalah hadis kudsi Allah s.w.t berfirman ya ibadi idni haram tudzulma ala nafsi wajaltuhu baynakum muharrama falatazalam wahai hambaku kata Allah Allah ni tuha ya buah lagi tuha ya buah bumi tuha dia buah alam semesta dia lebih besar daripada segala sesuatu dia tidak dapat dilihat kerana kehebatan dia adalah tuha dia 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 yang memperjalan kudara dan sebagainya semua sekali makhluk dia dia kata ya ibadi wahai hamba hambaku hambaku ni manusia jin melayu cina india apapun bangsa dia wahai hamba hambaku tuha ini haram tudzulma ala nafsi aku hara ke kezulim ini atas diri aku jadikah zalim ini hara diantara kamu janganlah kamu zalim menzalim para adri semua musuh kita ialah kezulim amnu sahabat kita orang amnu orang apa lagi orang dihimpi sahabat kita orang sahabat kita orang apa orang takde parti sahabat kita kita tidak bermusuh dengan siapa-siapa ia menjadi musuh kita dan menjadi musuh manusia dan hatta musuh jin sekalipun ialah kezulim takde manusia yang suka kepada kezulim dan tidak ada jin peminat kepada kezulim tidak ada menata peminat kepada kezulim kecuali semua sekali berci kepada kezulim dan kezulim dia musuh bagi seluruh alam lebih lagi dia musuh Allah subhanahu wa ta'ala musuh tunuh kerana itu merazin semua apabila kita bercakap atas nama Islam dia tidak boleh Islam bersama dengan kezulim dalam apa bentuk sekali apabila mari Islam kena buat kezulim kalau mari kezulim Islam takde kalau satu kerajaan dia dia buat adil dia buat keadilan ataupun dia buat Islam maka kezulim takde kalau ada kezulim Islam takde sebab Islam tidak rada sekali kali tidak rada tidak terima kezulim sekali kali Islam tak boleh terima kezulim laku mana kezulim nak duduk sekali dengan nama Islam orang itu semua dalam hadith Nabi banyak Nabi kata berhati-hati kamu awasilah kamu daripada kezulim daripada melakukan kezulim kezulim ini kegelapan pada hari kiamat atas dunia boleh jadi kezulim kamu rasa suka kamu boleh ambil hartoria kalau kamu boleh buat zoleh kamu gembira tetapi pada hari kiamat kegelapan ia sangat gelap pada hari kiamat pada hari kita kembali bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala orang dunia semua lawa kepada zalim ila adil lawa kepada zalim ila adil keadilan ini disukai oleh semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sendiri hubung nama dia al-adlu tuha ya muha adil kerana keadilan Allah subhanahu wa ta'ala ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menyanyi kepada hamba ini kita duduk atas bumi belah mana buat jahat boleh makan pagi boleh makan petang boleh tidur jenera boleh buai besar boleh buai kecil boleh belakang buatlah apa ni lawailah tuha masih lagi Allah subhanahu wa ta'ala beri keadilan atas dunia beri dia beri keadilan rahmat dia kasih saya dia beri belakang dia tidak memilih satu orang sehingga dia beri kepada satu orang tapi dia berlaku adil kepada makhluk dia dan lebih lagi dia berlaku adil kepada makhluk ni pada hari kebangkitan pada hari manusia dibangkitkan dihadapi Allah subhanahu wa ta'ala orang dia semua zolim dibenci oleh semua makhluk adil disukai oleh semua makhluk maka kerana noh kepada keadilan ni lah kerja kita tengok lelih ni kita tidak becik kepada siapa-siapa tapi kita kebenci kepada kezolim tidak becik atas nama dia siyan 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 tak ada kita tidak simpan kebencian kita becik kepada kezolim apabila kezolim kezolim ni berlaku dan dibuat oleh orang yang memretak maka wajib kepada rakyat kepada umat tolak kezolim mana tolak kezolim tolak zolim dia orang-orang yang melakukan kezolim kena tolak sebab kezolim tak akan berlaku kecuali dibuat oleh orang maka kezolim ni kendak lah ditolak pelaku kezolim juga wajib ditolak dan tidak boleh diberi undi pada mereka pada bila-bila masa tak boleh sokong mereka bila-bila masa tak boleh akat tangan tanda setuju dengan mereka bila-bila masa tak boleh beri kata tanda nireza dengan mereka pada bila-bila masa pada hal hal hamdulillah kita berada dekat dengan bulan ramadhan ayat yang membaca tadi ialah ayat mengenai ramadhan tapi yang memula dengan ayat tentang kezolim dalam bulan ramadhan syahr ramadhan bulan ramadhan bulan ya Allah sebagai petunjuk pada manusia kita dalam lima hari kita akan berpuasa puasa ini ialah memenuhi permintaan apa yang panggil seluai Allah ataupun ajakkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun kita panggil perintah Allah memenuhi tun-tun naluri kita naluri manusia iaitu fitrah manusia kita panggil perintah Allah kalau Allah suruh kita puasa fitrah manusia ialah manusia ini nak pada puasa tu sendiri ada orang 24 jam ada orang 12 jam makan tak berhenti maka diminta supaya rehat untuk bagi tali puasa kita iaitu dengan berlaku sistem bagi ini berhajat pada puasa puasa itu dari sudut perubatan dari sudut rahannya ni puasa ni boleh menghalus ke hati boleh menimbulkan kesia belah kepada hamba Allah teringat pada orang lain yang lapar kita puasa tak boleh makan mudah-mudahan kita teringat pada sahabat kita yang lapar eh berkali saya aku tak boleh makan hari itu jira aku tak boleh makan ada saudara aku duduk mana duduk negeri lain tak boleh makan boleh jadi lapar dia seterus ni rapar boleh dengan perasaan yang macam tu boleh timbul kesia belah dia kasih saya dia islahnya supaya kita kesia kesia kepada manusia tak kira manusia ni islah tidak islah agama kita diminta kesia kepada manusia dan kerana kesia belah ni lah perakatan semua islah ni minta pada kita buat baik pada semua manusia irhamu manfil ardi irhamkum manfis sama muksyiblah kepada makhluk yang ada bom ini akan kesia makhluk yang ada langit itu mereka kalau muksyiblah pada makhluk yang kena nyanyi yang kena tindak yang kena kena paksa bayar GST oleh berapa yang guna akta berapa minta berapa kadang-kadang sebut perapok ni ada dua guna kekerasan perapok guna pedas mari kemudian perapok guna pedih mari perapok guna akta sama-sama merapok tiap siap orang kena ropok dengan tak ada sebab pitih dia 10 riyak never sing 10 riyak never sing 100 riyak neriyak ini ropok ropok tengah jalan dengan tak ada sebab ni perapok sama ada dia mengguno senapel guna pedih perapok guna pedang perapok guna akta perapok ini kita kena kesiaplah kita kena kesiaplah kesiaplah inilah Allah subhanahu wa ta'ala tengok daripada perapok kita mesti bertindak mesti ambil suatu tindak mengingat bala bala kena ropok daripada hamba Allah dengan tolak kezalimeh itu dengan jangan pandai jangan pandai belah hata jangan tengok lagi kepada orang-orang yang melakukan kezalimeh tak kira lah siapa dia pun apabila dia melakukan kezalimeh mereka berhak ditolak dan tak boleh diterima sekali ada itu diantara kita panggil hikmat bosok supaya timbul rasa kesiaplah pada orang lain so ia kedua perangai semua Quran dia turun dalam bulan Ramadan sengaja Allah subhanahu wa ta'ala waktu Quran dalam bulan Ramadan dan bulan Ramadan ni hari raya bagi orang-orang abid bagi orang-orang yang nak mengabdikadi kepada Allah bagi orang yang nak beribadah Ramadan ni bulan hari raya bagi dia dan kalau kita tengok orang-orang Ramadan ni lebih lebih muria daripada hari raya hari raya tu gaya lah tak apa tetapi hari apa ni Ramadan ni lebih muria pasal apa bulan ni bulan ya Allah subhanahu wa ta'ala bayarkan jarak banyak pada orang-orang mumin banyak kelebihan ada orang yang diperdekat pada api raka dalam bulan Ramadan ni dan macam-macam dan lebih lagi ada Nabi s.a.w. sebut apabila datang Ramadan dibuka pintu syurga dikunci ditutup pintu neraka dan dirata segala syat buka pintu syurga tutup pintu neraka dan dirata segala syat menjadi peluat peluat besar bagi orang-orang yang abid orang-orang yang nak mengabdikan diri kepada Allah beribadah yang ni mereka beribadah pasal apa syatat dirata pintu syurga terbuka seolah-olah orang mumin merasai angin ataupun bawah syurga tu semakin hampir dalam bulan Ramadan seolah-olah bawah sehingga mereka beribadah memang sungguh-sungguh tak kenal malah tak kenal letih tak kenal jemur tak kenal apa beribadah sungguh-sungguh dan seolah-olah pintu neraka memang ditutup oleh Allah yang menyebabkan orang-orang mumin lebih lagi-lari daripada neraka kerana dia ditutup dan dia menuju kepada syurga Allah dia syatat dirata maka mudahlah bagi mereka berbuat tetap dan Al-Quran di antara penjelasan Al-Quran ialah Al-Quran yang kata Al-Quran ini penjelas bagi petunjuk para semua di antara ayat yang ada yang kata terakhir dan ada kata terakhir lagi ditukulkan kepada Nabi kita Muhammad Allah Allah berfirman Al-Yawma Akmaltu lakum dinakum wa atmam tu alaikum ni'mati waraditu lakum islah adina ini satu ayat yang selalu dibaca ayat ini turun pada hajatul wadah pada haji perpisahan turun pada hari jemaah di Arafah Allah subhanahu wa ta'ala kata Al-Yaw hari ini Akmaltu lakum dinakum aku sempurna akan bagi kamu agama kamu wa atmam tu alaikum ni'mati dan aku cukupkan aku penuhkan cukup ni'matku kepada kamu waraditu lakum waraditu lakum al-islam adina dan aku rata islam sebagai agama bagi kamu Nabi sallallahu al-islam sebut dalam satu hadith man kala raditu billahi rabbah wabil islam idina wabil muhammad nabi yang warasulah wahappun alallah an yurdia siapa-siapa dia kata aku rata raditu billahi rabbah aku rata Allah sebagai Tuhan wabil islam idina islam sebagai agama wabil muhammad nabi yang warasulah dan muhammad sebagai nabi lagi rasul maka berhaklah ke atas Allah reda kepada dia tu ayat ni menunjukkan ulama kita kata telah sempurnalah islam islam ni telah sempurna dia tidak akan berlaku kekurangan kepada islam dia tidak akan berlaku tambah lagi kepada islam yang ni paling tidak abila tu ayat ni rukun islam lima perkara dia tak akan jadi lima nek tujuh tetap dia lima perkara rukun iman nek perkara dia tak jadi sepuluh dia nek perkara sampai bila sampai sepah harika kenapa karena islam ni telah sempurna dan ni'mat Allah subhanahu ta'ala iaitu menganugerahkan islam menganugerahkan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman dan menganugerahkan Quran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaih ni ialah penyempurnaan ni'mat Allah ia sangat besar karena besarnya ni'mat islam ni'mat Quran dan ni'mat Nabi Muhammad sallallahu alaih wassalam ni islam ni mari para dunia semua dia merentasi batasan sempadan negeri tidak kata satu negeri lebih baik daripada satu negeri yang lain dia merentasi sempadan negara dia merentasi sempadan benua dia merentasi sempadan bangsa islam tidak kira Melayu kau lebih baik lebih lebih awla dengan islam kau Cina kau lebih awla dengan islam lebih utama untuk islam orang Arab tidak bangsa tidak diambil kira orang Melayu kata islam ni untuk eksklusif eksklusif bagi orang Melayu ataupun orang Arab sahaja orang Cina sahaja orang India islam ni merentasi bangsa islam tak kira bangsa mana-mana orang nak islam tak kira bangsa Cina pun boleh Melayu pun boleh India pun boleh Arab pun boleh orang Inggeris pun boleh orang asli pun boleh apa pun boleh lebih lagi dia merentasi merentasi sempadan parti jangan kata parti ni lah parti ni jangan islam parti lain tak ada islam sebab itulah kita tengok not islam ni partinya ada parti politik not islam ada parti kita panggil parti parti organisasi parti organisasi persatuan yang kita panggil kuada kita panggil abim jim macam-macam lagi ada tidak milik hak eksklusif satu organisasi tapi dia hak milik belakang dia tidak apa siapa pun nak orang islam boleh belakang tidak kata dia ni jadi milik satu parti tak islam bukan milik satu parti bukan milik satu bangsa bukan milik satu negara dia milik semua siapa dia nak islam boleh belakang tak betul lah kalau ada orang kata kawan yang nak islam semua umat yang nak islam mana boleh parti kawan islam kalau parti di 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 organisasi lain boleh kata tak boleh islam tapi tak 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 politik politik ni kata agama di atas pada parti parti itu lalu kecil lebih lagi politik satu bahagia yang cik daripada islam super bahagia lain tidak kata dia di atas pada islam kalau letak sama tarah parti politik dengan islam punah kita boleh jadi punah besar islam tinggi dia sempurna parti politik parti politik dia politik semata yang ambilnya tak ada dalam dia hukum hukum pernah ambil islam dari kore parti politik nama islam boleh boleh buku sebab itu kita kata islam sempurna di atas orang lain tumpah islam parti politik tumpah islam apa dia ni hakim mahkamah tumpah islam organisasi nama apa tumpah islam islam itu di atas sekali that kamu sebut dah tadi rukun islam tak akan bertambah daripada lima jadi sepuluh rukun imid tak akan bertambah sampai hari kiamat ni situlah popular lagu mana nak menyamakan parti politik dengan islam 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 tak tak tahu lah nak kata apa kita tak si hukum tapi masalah itu masalah berat fikir sendiri ini benda yang orang panggil berlega dalam masyarakat seolah-olah tinggal parti politik siapa tinggal islam kalau orang masuk masuk tabligh kalau masuk tabligh pergi ke gym tapi musibah musibah itu satu satu seterusnya peranggilan semua amanah sebutlah amanah sebut sekarang amanah sebut kita dalam kita amanah kita melihat islam rahmat bagi seluruh alam islam ni bukan untuk siapa-siapa rahmat bagi seluruh alam kerana dia rahmat daripada seluruh seluruh alam islam kena buat baik dengan orang bukan islam bukan kata dia dia tak boleh kita nak paksa hukum islam pada orang bukan islam dia tak kita kata dia macam -macam harbi tak harbi macam-macam tak boleh itu orang panggil uslub da'wah tidak lagu uslub da'wah Allah subhanahu wa ta'ala ajar ketika Allah subhanahu wa ta'ala suruh baik pada bapa Allah subhanahu wa ta'ala kata wa in jahada ka'ala antusyrikabi ma lay salakabihi al falatutih huma wa sahib huma fid dunya ma'rufa kalau ibu bapamu ni tidak islam lagi dia paksamu ni syirik kepada Allah dia paksamu supaya syirik kepada Allah falatutih huma mu jangan tahan tapi Allah ajak wa sahib huma fid dunya ma'rufa mu kena baik pada dia atas dunya ni secara paling baik kalau dia lapar mu kena makan kalau dia tak ada piti mu kena piti kalau dia tak ada pakaian mu mu kena bagi pakaian walaupun dia tidak islam ibu bapamu yang paksamu supaya tukar ugama mu tak boleh tak boleh tinggal mu kena baik itu islam tiba-tiba kita mari ada 10 orang pasal suruh terima hukum islam suruh terima semaya suruh terima semaya kalau terima semaya awak anti islam orang panggil uslup yang memudaratkan agama cara memudaratkan agama tidak menampak kebaikan agama tapi menampak mudarat pada agama orang panggil menampak huduf islam kerana kesilapan kita yang kedua Allah s.w.t sebut wain ahadun minal musyriki nastajarata faajir hatta yasmah kalam Allah kalau ada orang musyriki mari minta perlindungi dengan kamu tidaklah kamu perlindung dia daripada kezolim daripada orang yang bunuh dia ataupun apa hatta yasmah kalam Allah kalau dia berlindung dengan mudah-mudahan dia boleh dengar apa dia kalau Allah berkata benda kita panggil yang berbeza pendekatan amanah dengan pendekatan parti berkata Allah pakai aduh dua orang semua jadi kerana itulah ambas menyegur pada kita semua muslimi muslimah dan orang bukan islam pun sekali kita bersama dengan amanah ini kerana tadilah berbuat petujuan yang antaranya menolak kezolim dan tidak mungkin dapat menolak kezolim kecuali orang islam orang bukan islam orang Melayu dan tidak Melayu dan sebagainya bersama untuk menolak kezolim aku luka oleh hadawa astagfirullahaladzim wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi majlis dalam tahun untuk menyampaikan keucapan sekarang wakil berpihak bersatu silahkan terima kasih Pemacara Majlis Tuan Haji Ustaz Berangkap Setiausaha Amanah Negeri Tantar Jangan berkasihi Ustaz Hashim selaku pengurusi Pianus Syariah Amanah Negeri Yang berusaha Tuan Haji Tauzi Ketua Amanah Bahagian Kematerian Alih-alih jawatan kuasa, amanah kawasan, alih-alih jawatan kuasa Berkatkan harapan kematerian dan seterusnya Hadirat dan adat dekat setiap keselamatan Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dengan izin dan tipahnya Maka dapat kita sama-sama jumpa mata pada malam Jadi kalau kita tengok tadi Ustaz-Ustaz dan juga Tuan Haji Bozi Ketua Sebelum malam ini banyak penyantung tentang akidat, agama dan sebagainya Saya mewakili Parti Peribumi Bersatu Malaysia sebenarnya Kalau dia ketua rasa warna yang angin Kalau tak setu, keseluruh not setu Eh, tak setu, my god ni kalau kita tak setu Namah lagi main Kalau dia main, mahu boleh aduk kaki, tak terpengar Adik kaki, tak terpengar Bahawa sebenarnya keraja energi yang ada pada hari ini gagal Menteri dan pemerintah Amor kata gitu kan Amor teringat, amor duduk sabuk Balik ke klater Seminggu sekali ataupun seminggu dua kali Atau daripada Kuala Lumpur, kau kota baru naik kapal terbang Penuh atas kapal terbang tu pelancong-pelancong Amor kata kayanya, sukanya orang kelata ramah pelancong Turun seputih kapal terbang Orang putihnya, cina-nya, gabungnya, macam-macam Apabila turun di Kala Cepua, ambor duduk cita Pasal apa? Turun je Kalau Cepua, dia ambil kereta sewa Dia ambil teksi, terus Semalai habuk Tak tidur di kota baru, dah di Kelatan Bakul Pasal mutak berhenti meretuh lah orang mariduh Mutak berhenti nak tarik Ya kata Orang mariduh Orang mariduh Turun-urung mariduh, turun Kali seputih kita, turun repot kita Soalnya habuk, tak ada lagi nak tarik pelancong Untuk tidur malam dia Di kota baru Bapa yang pergi kota kandung habis Pergi pula habis Berarti nak oya Pemimpin yang ada di peringkat negeri Kelatan hari ni Banyak duk kecek Haa politik Daripada duk kecek Haa nak pemimpin rakyat Betul kan doh? Kau kena kopi politik Masuk kapal politik Ceramu nak nak malas Eh, kerja mu bukan ceramu Kerja mu tak lebih negeri Kita puji doh Kita upaji doh ke hijau Buat kawai jo searah Buat mu je reto Tak lama lagi Kalau buat aku reto Haa buat mu pula searah Haa tu baru betul Ya Haa tapi nak koyak Adik kakak tak pasal-pasal Dia ni Pembesar-pembesar negeri Oke rakyat Pemimpin sebagainya Kau duk tu Ceramu nak nak pala Ceramu pulak Kau duk ayat kata Islai, Islai, Islai Islai tari apa Kau kata duk orang Eh, Islai tak kata duk orang Islai tak nyumpa mata Mu tu ulama Mu kata mu ulama Mu tak diri mu ulama Belum tentu rakyat kata Mu tu ulama Islai tak suruh Mu tak diri mu sendiri Sebagai ulama Mu hukum Kata mu ni tu alih Mu ni tu lepas Eh, tu alih Tu lepas rakyat Letak Ya kena Orang ni lah Orang ni nengok Rakyat kata mu jomel Bukan mum kata mu jomel Adik kakak Apabila dia meretuk negara ni Dia royak ma'ah negeri ni Ammonok kecewak sini dulu Dua rekap Ni kita pergi ojau Apabila dia meretuk Puan-puan ma'ah ni ada kian juga Datuk Usai pun ada kian Kita kata kita ada kian Kerana kitalah yang menjatuhkan Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional Pada tahun 1990 Ammon sebahagia Bersama dengan Datuk Usai Bersama dengan Datuk Librehe Kita jatuh masa tu Ammon dah lepas puluh ni Datuk Librehe dah lepas puluh ni Datuk Usai dah lepas Kemudu dah lepas Kita bakat-bakat jatuh El-Lon ni boleh Haa Musyipak habis orang Mutek ni orang Munuk Ambil sendiri Lagi orang lain Ambil orang lain Nak jaga Eh ambil hosni Dah ambil hosni Kita bakat tinggal wisni Buat cara comel Ammon ingat lagi pada masa tu Pada masa Selepas kita ambil alih negeri Tahun 1990 Kita buat seminar hudu Royak kata nak buat hudu Kita tak sih pakai kereta besar Tuk Guru kata tak sih pakai kereta besar Tuk Guru kata tak sih duduk di Jika A10 Macam-macam cara nak buat Tuk Guru kata Kita nak mereka Berlandas ke Islam Adin kita nak Adin Sebagai cara hidup Tuk Guru kata Kita hidup cara sederhana Kita mentadbir mereka Cara sederhana Hari ni ni Memerita cara memang Fikir rakyat dia mau pergi makan ni Kalau mu nak meretuh Cara Islam Aku nak loyak Ke buah-buah mu ni Aku ni jahil Bahawasanya Mu duduk wak dosa Tiap-tiap hari Mu duduk pakai harta rakyat Tiap-tiap hari Islam ni Gepuk hak mu duduk makan harta rakyat Tiap-tiap hari Apabila mu meretuh Mu jadi pentadbir Menjadi ketua negeri Mu ada khetor Huk muduk sekali Mu ada khetor Khetor khaji eh Mu ada derba Minyuk khaji eh Semua binti rakyat Mu pergi kat bewah Mu pakai khetor Mu kamu pakai khetor khaji eh Kalau mu pakai khetor Ajak khetor khaji eh Harif Ya kada Mu pakai khetor khaji eh Kana urusan peribadi Mu pergi kat bewah Harif Tuhu Islam ajar Bapak mu tak buat Bapak mu tak buat Dia mu bayak nak kat Islam Huk mudah sekali Pemu tak buat Dia kaya nak Oh Hudu Rulah berapa Eh Rul Rul tu hanya Ram Una-una Perkara 355 Bukit hukum tu Haa Panak suruh kita Pakal lagu manunya Terempu bayak hukum tu Kita pun Lok lah Tak berani Haa Ni buka Red Una-una Haa Ada Duk Dalam Una-una Negara Mujuh Monok Bekki Panak suruh kita Pakal lagu Mana Sebagaimana Pencerama terdahulu Kita rakyat sana Adik kakak Eh Kita tubik Daripada PAH ni Tidak Murta Adik kakak Kita tubik Daripada PAH ni Tidak Dosa Adik kakak Eh PAH ada Kedap Mesir PAH ada Kedap di Saudi PAH ada Kedap Mekah Tadak PAH hanya Ada di Bumi Malaysia Aje Indonesia Atau Tak ada Oleh Kerana Tulah Oleh Kerana Tulah Mekah Mu Murta Mu Tadbir Roya Islam Mu Hanya Menggunakan Islam Untuk Supaya Haa Orang kata Nak ambil Hati rakyat Nak jaga Periuk Nasib Mu Nak jaga Puyuk Nasib Mung Yang Kau tu Yang Mu Habis Habis Say tu Kalau Mu Nak Jaga Rakyat Mu Tidak Buat Lagi Ni Mu Tidak Jual Habis Kawasan Balok Mu Tidak Jual Habis Danau Kita Sudah Bagi Pelu Kepada Keraja Amno Meritah Keraja EPAH Meritah Dulu Lagi Ingat Dari Tahun 1959 Hingga Tahun 1978 Kita Mulai Masuk Datuk Asri Meritah Keraja EPAH Pada Tahun Maik Maksud Habis Yang Kutik Jual Kan Jatuh Kerana Kerana Balok Dan Jual Tanah Kerana Yang Kedua Kerana Datuk Asri Masuk Amno Dan Barisan Nasional Hari Ni Mu Nak Masuk Masuk Pagi Nak Tahu Rakyat Boleh Simul Kan Hari Ni Adik Kakak Kepul Kena Ingat Hanya Ada Dua Parti Yang Terbakat Harapan Amno Barisan Nasional Yang Bertandai Selain Musuh Kita Tolong Menik Amno Barisan Nasional Berarti Kalau Lepas Nak Tiga Penjuru Berarti Nak Pendek Amno Jahat Namanya Hari Itu Daripada Pukul Tahun Duduk Kegel Nak Jatuh Kajian Zoli Nak Jatuh Amno Barisan Nasional Tiba Tiba Orang Tidak Tengah Lemah Tak Gila Orang Tengah Lemah Nak Mati Tidak Dituluh Pelapa Duduk Jual Puluh Puluh Tahun Tak Sif Pada Amno Amno Nak Mampu Kita Pakat Dituluh JNJ Gila Lah Tuh Eh Adik Kakak Oleh Kerana Itulah Amno Pelik Duk Duk Amno Pelik Amno Kata Bebapun Ini Faktu Yang Senyap Sunyi Rupa Rupanya Orang Nak Mati Lagi Tu Lani Keduduk Kepas Rupanya Nak Mati Bu Terbalik Dia Nak Bid Nyawa Kek Amno Terbalik Nyawa Dia Budok Gini Juga Eh Amno Nak Tanya Adik Kakak Kita Bui De Luan Pada Pam Selama 18 Tahun Kita Bui Pam Amno Selama 12 Tahun 12 Tahun Kita Bui Amno Dan Amno 12 Tahun Masa Dato Mak Yaakob Kita Tumlah Pula Tahun 1990 Maka 1990 Kajak PAH Yang Ada Ini Sehingga 28 Tahun Sampai Hari Ini Kita Bui Terhadap PAH Kita Bui Terhadap Amno Ber Sekali Ni Kita Nak Ambil Nak Bereta Boleh Kajak Sekali Ni Pugian Puk Kita Pula Kita Kek Lani Nak Bui Pulu Kepada Kakak Keras Bui Pulu Keput Puk Puk Ni Bereta Kita Tengok Laku Mana Kalau Tak Betul Kita Jatuh Pula Takut Nak Duduk Depan Haji Sudut Depan Pula Boleh Kita Bagat Tukar Hari Ni Kita Bagat Tukar Kita Bagat Terang Aku Bui Dere Pah Mereka Dulu 12 Tahun Aku Bui Amna Mereka 12 Tahun Sehingga Tahun 1990 Aku Bui Pah Mereka Pula Untuk Kali Kedua Pulu Tidak Pulu Ketiga Pulu Ketiga Kek Amal Pula Pula Pertiga Gili Pakat Terharapan Pula Mereka Pertu Mereka Bawa Banding Pertu Pakat Banding Kalau Tak Kena Kita Kerak Pula 5 Tahun Sekali Bukan Lama Lama Kek 5 Tahun Mereka Kita Bui Terharapan Ketiga 5 Tahun Kalau Tak Kena Kalau Tak Comel Kita Tomel Pula Balik Kuala Lumpur Kuala Lumpur Buku Amor Daripada Bukas Amor Buku Amor Bukas Amno Amor Menjadi Calon Amno Tahun 2004 Untuk Duh Pada Masa Itu Memek Ada Kekuatan Pada Masa Itu Tidak Ada Sebagaimana Apa Yang Berlaku Pada Hari Ini Pada Masa Itu Tidak Ada GST Pada Masa Itu Nak Makin Mudah Sikit Dan Juga Pada Masa Itu Saksidi Saksidi Yang Ada Tidak Ditarik Adik Kata Hari Ini Kalau Kita Kelih Hari Adik Kakak Susah Kehidupan Rakyat Susah Kata Nak Makin Susah Seolah Kehidupan Rakyat Hari Ini Kair Pagi Makin Pagi Tak Tenuh Berlaku Adik 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 Sama Seri Api Nak Beli Laut Makin Makan Hari Ini Tidak Tidak Amor Duduk Sengih Hari Ini Duduk Tepat Bini Bini Kata Api Tidak Puyi Baru Ini Eh Amor Kata Sekal Cukup Adik Loh Ini Dia Kata Makan Belak Anu Amor Juh Balik Kaju Dia Kata Bap Ike Klata Lebih Maha Dari Juh Kalau Mula Ike Klata Lebih Maha Dari Juh Amor Kata Iyoh Komuni Iyoh Dia Kata 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 Nes Belah Iyah Tujuh Belah Iyah Apap Iyah Juh Bahulah Iyah Iyah Amor Tanya Iyoh Iyoh Dia Kata Kita Kibli Amor Kata Kalu Setara Betul Rakyat Taduk PT Kalu Kita Taduk Depan Tidak 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 Payuh PT Payuh Kijau Oleh Kapur Sama Telah Oleh Kapur Susah Juga Oleh Kapur Payuh Juga Nak Cari Rezeki Bapa Payuh Payuh Kerana Kerajaan Negeri Tidak Memujukkan Pelu 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 Pekerja Eh Untuk Anak Anak Muda Kerajaan Terlalu Memujukkan Pelu 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 Pekerjaan Yang Mencukupi Untuk Anak-anak muda Menyebabkan Puah-puah Ini Mengayuh Menyebabkan Puah-puah Ini Takda PT Hakan PT Pula Gaji Tak Naik Duduk Kelah 800 Bulan Jangan Mereka Kutonggik Lagi Apabila 800 Bulan Nak Mereka Kapur Gaji Minimal 800 900 Bulan Nak Mereka Kapur terakhir dia mau menteri kawai buat dia mau 800-900 bulan dia mau boleh hidup main buat terakhir nidup kalau orang rakyat tak apa cukup 800-100 900-100 cukup cukup lah 20 ribu sebulan 30 ribu sebulan mau menteri mau pemimpin mau naik kereta free dah roti free minyuk free reba free orang gaji free semua free rakyat semua kena bayar oleh kerana kita kena bayar maka bukak ni kita rasa mula-mula apa dia mula-mula subsidi dia tarik daripada subsidi minyuk subsidi minyuk masuk subsidi gula tarik so-so-so maka bahala baga semua apa diletampo subsidi dia kata Singapura lebih mahal daripada kita eh muna balik dengan Singapura Singapura gaji berapa piti Singapura 3 ria banding dengan piti kita piti kita 3 ria piti Singapura baru boleh seriak kamu nak banding dengan Singapura lagu mana orang Singapura gaji eh sampai 4 ribu ribu boleh dengan dolar Singapura orang kita gaji lah tergantung dengan piti ringgit kita mana cukup nak market lepas pada tu adik apabila dia tarik subsidi sana maka kita pun suruh tak apa lah boleh lagi nyabui GST pula kena GST ini peratus ini peratus dia kata orang susah tak kena orang kaya saja orang miskin tak payah tak payah kata mak mas lagi dia kata tak payah orang miskin kita tak payah kena eh tak kena kalau kita beli kita nak payah orang susah dia boleh sekarang ini peratus ada tajuk dia cah juga kalau dia cah tak kena susah lah no eh kalau kita buih dia meto lima tahun lagi adik gaji 10 peratus pula kalau buih lah buih ke 10 tahun kita pakai gaji kita terah lah ke mana kita terah dengan 10 peratus kalau kita mengetah halo aku rasa terbang 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 kita kena 10 peratus tak pasal pasal kita sarap pagi dah lagi oh kena bayar dah kerja kita teh tak minum lagi kita beli gula kena bayar dah kere 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 semua itulah rakyat di dahul luka betul dia dia kata rakyat di dahul luka GST rakyat tarik subsidi rakyat kena atas batu jemani rakyat semua mana kere mereka dia kata kere 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 beri beri dia kata cukup 1200 tahu cukup nak makan Allah 1200 nak makan berapa tahu tahu aku beri bulan bukan kata kita tidak 5 1 1 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 akak sepul hari ni esok kita akan cuba hapuskan GST secara beransur sehingga kosong orang tanya ambu dalam satu majlis di kota baru di dewa peningkat di akad tangan dia bangun dia tanya nak buat lagu mana kalau hapus GST ni beratuh pak nak ambu dengan gebo dia kata ambu tanya dia balik GST ni beratuh siapa dia buat dia kata Najib buat nak buat bayar hutang siapa hutang Najib hutang dia ambil raya buat bayar hutang ambu tanya pula dulu masa Mahathir beritah 22 tahun ada GST ke takde takde paklah beritah ada ke takde takde terusik beritah ada ke GST takde terusik beritah ada ke GST takde terusik beritah takde kau bapa Mahathir tak boleh buat enggak takde GST eh dia kata takde nak merita kalau takde GST takde apa takde GST Mahathir boleh merita 22 tahun ni baru meter 9 tahun habis GST kenal atul lah fikir adik kakak oleh kerana tu benda ni benda besar benda besar kalau kita tak pakat wak-wak pemimpin adik kakak 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 di Kupik kia ataupun kakak 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 rumah ni rumah besar kita nak pakai jeng-jeng pasal apa pasal benda ni bukan yang buat ambil sahaja benda benda orang berpeng bukan atas diri ambil bukan atas diri pemimpin adik kakak kakak berpeng bukan atas diri Ustaz ambil duan bukan atas Dato' Ustaz kena semua buat-buat kita kalau kena semua semua nak seni kita pakai jeng-jeng sikit-sikit sorry boleh jeng-jeng perebah jeng-jeng perebah kerja di kakak muda di perang sudah balik tidur tu jangan minta tunuh kita jeng-jeng perebah kali ni UMNO dan Barisan Nasional dan juga Kajian PAH di Negeri Kelantan nak ubah kan oh semangat kita Dato' Usain naik pula eh adik kakak oleh kerana kita nak ubah ini adalah kerana apa kerana untuk nasib dan masa depan buah-buah kita nasib dan masa depan anak-anak cucu kita UMNO kata dia memperjuankan Melayu saya kata UMNO tidak memperjuankan Melayu saya kata UMNO membebankan Melayu betul kata dia kata pula eh kalau pak kata harap Benda DAP jadi Perdana Menteri UMNO kata UMNO DAP nak jadi Perdana Menteri UMNO dia kata Rukuk 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 eh DAP hanya nak tanda 50 kursi dalam negara kita seluruh kursi yang ada dalam Malaysia 222 kursi nak benda kena 112 berarti 112 kursi 111 bagi 2 berarti 112 kita benda 1 kursi kena ada 112 baru boleh benda kalau UMNO DAP nak mereka dia kena bertanding sekurang-kurang 112 kursi benda habis ini DAP hanya bertanding 50 kursi kok mana dia nak jadi Perdana Menteri betul nampak tak si ha pasal dia tipu kita bodoh ni dia anggap kita bodoh dia dia nak kita dik pada dia mudut surah aku nak wih kemu pilih raya seksor aku tak wih kemu ya kata eh adik kagak baik apabila begitu DAP nak beritahu dia ada 50 kursi dia nak ambil mana 22 lagi melainkan dia kena minta dengan apa-apa kita dia kena minta dengan apa satu dia kena minta dengan ke adik lain dia kena minta dengan amanah kalau dia punya suruh 50 dia ada 30 dia berarti 70 lebih lagi mari kita tak kita nak with them Perdana Menteri gau lagi tanya ya tu kata pelik rakyat ni bodo eh adik kata baik oleh kerana tu lah maka maka dia kata lepas pada ni ikut mana-mana pun dan waktu nak jadi Perdana Menteri hujah dia kita sudah lawan dia tak lewat hujah lelah ni dia peratuk pulak dia peratuk pulak antara PKR dengan bersatu dia kata kalau benih lepas pada ni buat bersatu nak Anwar jadi Perdana Menteri tak buat dia buat buat kita tak bincang apa lagi kenapa buat buat ni nak kita balas sama adik kakak kamu kena sobat kena dengar ikut arah pemimpin pemimpin kita yang buat semua adalah dayah dan propaganda amno dan hidup supaya kita pecok belakang supaya dia berjaya baik adik kakak oleh kerana itulah maka saya suka merayu kepada adik kakak sini marilah kita sama sama pakal kita pakat duduk molek-molek tak kira kalau boleh nak semua pakat turun ngeping berlaku pasal kerja dan tanggungjawab ni bukan orang ambok kerja tanggungjawab ni bukan orang datuk usan kerja tanggungjawab ni bukan orang ustaz-ustaz yang ada ni kerja ni adalah tanggungjawab kita semua maka kita kena pakat ngeping semua dari rumah rumah kita kena pakat usan dosa ni janji dah nak usan rumah kita pakat pakat usan insyaallah kalau kita pakat kita boleh mereta bila raya segala insyaallah kalau nak mereta dah nak dah nak pakai bye-bye dulu dia motornya boleh kita bye-bye ke pula tu boleh apa kita tengok dulu kita tengok lagu mana cara buat kita mereta kita tengok lagu mana cara kita buat royak gabar gabar baru royak gabar gabar kalau pelancong lagi kita pergi tempat lain boleh majukan baru royak gabar baru puasa tidak dalam majlis ceramah ni kita tak boleh royak semua sebenarnya perancangan bapak kita adalah banyak untuk mentabih dan memerintah negeri dan juga untuk mentabih dan memerintah negeri tak kaya betul 22 tahun dia mereta Malaysia tak kaya tak harap lagi mengetahulah adanya KLCC mengetahulah protong saga mengetahulah bank islam dan sebagainya mengetahulah petunah dan sebagainya itulah yang kita perlu mengetahulah perlu menukar kerajaan yang setiada oleh itu adik kata amun nak tengok dalam pilihan rakyat sekali lagi kalau baru ni datuk usai benar insyaallah untuk pilihan rakyat sekali lagi tak kira siapa petani dalam dua salah insyaallah salah boleh benar lagi untuk pakatan rapat boleh tak wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh demikianlah tadi ucapkan yang bersemangat kepada Tuan Haji Zul Kifli Zakaria insyaallah dalam perayakan datang ini Datuk Usan Musa seorang pemimpin yang dipuji oleh Alam Pertumbu Burin Aziz sebagai pemimpin yang bukan dilahirkan untuk Kelantan sahaja tetapi untuk berada dalam politik negara politik internal politik kebangsaan dan untuk tidak membuang masa saya dengan segala hormatnya menjemput mempersilahkan Ustaz Hamid Drani untuk membilas membasuh dia sedak lagi Datuk Ustaz Musa akan bertanding di Parlimen Kota Baru dan juga akan bertanding di salah satu dur di Dukit Kelantan silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 dalam sumarita situ untuk cari nafkah untuk bayar anak sekolah dan lain-lain untuk bayar dia kakut tak tahulah satu malam tak ada kakut marilah gajuh tapi sekolah gajuh gajuh tu ada banak kola kerep buat mari dengan belala dia nyik atas lambung basah orang jual ikan jual sayur ubi kadi ubi ketel tak ada kakut lah nak lah pakji kan jadi tuan warung tu makcik tu dia pengwayat dia kata tidak sekolah dia kata politik islam kata negeri kelatan negeri tabul kami megah ala madinah ala megah ala ta'ih ala judah ada belakang dia kakut kan orang amal paling sedihnya tuan kedah tu bini dia kata suami dia dia kata ustaz tiga pengah dia pilih raya bergerbak untuk tidur jaga pintu gerbak jaga sepanut bulat kawasan dia malam siapa benar pada pilih raya maka inilah balasan keraja islam yang dikakut yang ranak berpelah-pelah buruk basah orang kapung orang Melayu yang dikakut jual sayur tak dikakut tuan kau kita kesia belah adik kakut dia terbaru juga daripada jalan macet ke kota baru eh belia-belia kita nak sara persekolahan anak-anak buatlah basah lebih kurang letak buah tembikah Timur Cina takde lebih kurang tiga minggu menegak adik kakut maru esok habis dengan basah-basah dengan buah tembikah jadi ingat gajah boleh kira juga terlepas adik kakut habis ni cikgu dia terbaru di tempat amal sendiri adik kakut kakut ada nama ada nama hasi dia maru kita surah malam dia kata ustaz turun sebar dalam mana-mana dia kata amal tak ada cara lain dia nak urat nak layak kepada masyarakat nama ni susah kerja dia pera lembu adik kakut lembu kuku kerama tiga empat ekor makna ibu dua anak dua ekor eh jadi nama dia adik kakut ni dalam tupak ni tapi cinta tidak lama dua puluh dua lima lima berapa hari adik kakut nama dia Nama IC 5801 9035225 dia buat kandai lembu kandai lembu tu tepi rumah dia dengar jalan besar tu lebih kurang tujuh ratus meter jauh di kakut buat kandai lembu tepi rumah dia nak letak lembu empat ekor dua puluh dua hari bulan lima majlis daerah tupak mari sitar mari sama kena bayar dekat seribu kan kandai lembu pun kena sitar juga sehingga dia bertengkar dengan penguat puasa majlis daerah dia kata kandai lembu tak boleh juga dia kata tidak kira kandai lembu kandai asal pembangunan tak dia pun tanya buat isa ni tanya terlalu pusu kakut kiyak buat kena juga kena juga dia kata israel di palestin adik kakak dia marah buat masjid dengan buat rumah yang buat kandai utak kandai kuda israel tak marah tak tahulah israel mari di mana buat kandai lembu pun tak boleh dia kata kandai lembu pun juga pun bangun pengbangunan juga astagfirullah berat mak yakub ni dalai tupak ni kawasan mak yakub wali di pipah mak yakub hijabkan pahamu tak tahu dia kakak kejap dia syukir kan lembu dia tak riz pengbangunan juga kena cukai juga kena ada play juga jadi pagi tadi wak israel di pejabat dalam tupak dia tanya kalau sikit nak bayar dia kata tak boleh bayar kalau bayar lebih daripada seibu kena buat play dulu dia kena kena ilmu kena buat play juga tak boleh kena play kena ada jenia juga kena kata Allah Allah benar ni ada kakak wak israel tu kata aku pegawai macam di air kalau amal nak wak play nak cari jenia jual 4 ekor lembu pun tak cukup lagi dia jawab kena dia kata astagfirullah alam jenilah dia kakak jadi amanah dia kata nak tengok suak samir nada dia kena suak samir amal potas sikit amal kira dia kata dia bertobak nasohah ada 14 uni atas rumah dia anak menatu wajib dia kata uni pah dah dia kata dia kata dia nak rekam dia sombuk dia mari set amal dia mari pukul 9 tak amal tadi nak beri surat dia nak camah tak letih dia kata tak kau sedih pengen lembu buat kanan lembu repel lembu pun kena ada pelan kena cari jenia kena masuk kerusi arkitek kena atas ke bom kena ke gpa kena atas kepada alas kita ni dunia nak kena tak heran lah kalau tahun lepas bukan tahun lepas tahun ni kalau dia rekam orang asli dalam lokap setelah orang asli masuk lokap umur dekat 50 umur tu umur 80 tahun umur tanya penuh dengar kata orang asli masuk jenia tak kalau kini mahkamah pun tak akib suruh balik ni kan memang yakut orang asli masuk go tak cukup sekadar menghina orang asli dia kata pula kalau tak puas hati sama kajian negeri dia ingat orang asli ni bodoh ok orang asli kata tak apa kita bertemu di mahkamah kota baru sama punya sama bulan lepas mahkamah tinggi kota baru jatuh hukuman bahawasanya tanah itu huk orang asli dan kajian negeri ceroboh tanah orang asli wajib kena bayar papan pasal apa kata ni amal dia kata sebenarnya masalah bertindih berlaku bertindih salah teknikal dia kata mana mana bertindih kalau bertindih pun sekali-kali bukan rasli tindih kajian kajian tindih rasli dia kata dia tak apa tindih meninih ni lagu lain huk kena tindih lagu lain tindih meninih lagu lain kalau kita tidur lelaki bini huk duk bawah tu tukar di atas tu tindih meninih huk ni bukan tindih meninih orang asli kena tindih biar keti ni amal nak jadi timal kuk mana tak apa cini cik punya cik ni ribu hektar lebih kurang termasuk ladang rakyat yang dah ambil asli puluh-puluh tahun adalah tanah asli dia kena bayar pasal masa kena ganti rugi trauma dan sebagainya dek kakak di mana meruah kerajaan negeri adik kakak nak jadi pemimpin tak baca kau undang-undang tanah siyah kau asli adik kakak paham arwah tuk guru ni abdul aziz satu masa dia tengok dalam bata berita terkini paham sorry berita terkini seorang orang asli ni kuang musam kelah di bahan harumah paham tuk guru ni aziz pakai batang tugas rasmi di s.o.k panggil deribah siap kereta pakai gedara nak tengok orang asli yang mati rima perhatian arwah tuk guru aziz kakak orang asli yang mati rima beri penjasi terus pergi ke guam musam nak tengok nak berjarak nak beri bantuan kepada orang asli yang dibahar oleh hariman atau adik kakak tetapi pun mimpin yang ada hari ni tak nak perhatian nak menziarahi orang asli rokok orang asli legok pula adik habis dah tu kan lemu pun nak pelak berak ni sikit lagi nak kamu mayak pun kena ada pelak juga berak lah dah lah agar pasir naik orang tu dia padik kata ni tak sabit dengan kita ni dia kata kilai pengepah orang ni PTG duduk duduk eh kalau kita pergi di restoran kat mana-mana contoh kita minum teko royal segalas yang dia marah koli kena tanya tak kaya tu dia kata kita tak nak koli cah puay lah koli mu tu ni kakak ni meretuh ni di kakak kemudian tu tu kakak tahu tidak amat sudah hurai ditendur tapi nak sama lagi ribuan doa para jemaah masjid terlepuk tiga tahun doa siada malam memohon kepada kerajaan pah bawasannya tanah kerajaan negeri yang berada di sebelah masjid terlepuk serahlah kepada masjid terlepuk kalau kerajaan negeri nak bayar apa kita nak bayar tak cukup kita minyak derma dia menjelih agama islam boleh tolong bayar dengan syarat biarlah kerajaan negeri serah pada masjid terlepuk kerana pihak masjid terlepuk nak buat dua perkara yang pertama untuk pangking samantara yang kedua untuk buat tampis al-Quran yang tiga kalau boleh nak buat tanah kubur akhir sekali dia kata tak apa kita bicara tumbuh punya tumbuh masuk tiga tahun kemarin empat hari lepas adik takah resmi buat kolominium manakah kita pilih pemimpin lagu ni dia tidak tahu buat kolominium dengan masjid apa dia kata kalau kita buat masjid dia kata kerajaan negeri tak dapat hasil tanah kena sedekah nak buat masjid kena keluar duit lagi habis duit dia kata kalau kita buat kolominium tanah ada kekah dulu kolominium kita dapat duit hasilnya tinggi dari masjid orang tak boleh tidur kolominium orang boleh tidur hapun kacik ni negeri sami mekah terlepas mereka nak ditakut habis tuan jaman yang amnu pemerintah yang sama jaman repah pemerintah NGO pemerintah para jemaah masjid direpot pemerintah tak sah kata bukan nak perih nak bayar kerajaan negeri minta tolong beri sahaja pada pihak masjid 2 juta pun nak putih di rumah 1 juta pun nak bayar 5 juta pun nak bayar adik kakak sebab tidak ada lagi tanah yang boleh diambil untuk masjid yang duduk dekat dengan masjid adik kakak kerana sudah belah-belah tahun hari jemaah bulan posok kereta duduk parking atas jalan raya sehingga menyukarkan orang lalu-lala takde tempat parking apa jawab yang kedua pulak dia kata kita nak buat condominium kita nak buat apak sebab kita nak tiru Mekah nak tiru Madinah dia kata berapa dia kata pergi di Mekah pergi di Madinah hotel keliling kelala kita berubah sesyok dia kata siapa dia kata begitu pergi mamak pula contoh betul Mekah Madinah dia kena ada hotel sebab pergi di Mekah di Madinah adik kakak seluruh dunia orang pergi di Mekah sekolah-kurah berapa kala haji dan umrah pergi Madinah jairah orang pergi tak ada adik-beradik kena cari hotel tak kena tidur tersanggung masjid maka kajian Arab Saudi terpaksa buat hotel dekat masjid untuk orang buah haji dan umrah dan jairah tidak ada orang berunah tidak ada orang kuala lupa tidak ada orang jahor mari ke atas nak buat umrah di masjid keliput ada ah punuh dia mau pilih wah ya betulah kalau saya buat masjid duit tak dapat duit kena keluar kalau saya beri pada syarikat buat kondominion saya dapat tabung 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 ni hajalah ni ada kakak kalau tidak takkanlah boleh-boleh Audi saya untuk isteri muda pemipin UMNO menekah lagi puluh-puluh tabung tak mampu nak beli untuk bini muda dia jawab lagu mana dia kan terikut saya lah saya nak beli lori nak beli kapal terbak nak beli bah kita pergi sebab saya mampu ambo wahai ustaz tahukah tidak hantar waktu nak pergi mengajik di mesin dulu terima istiahat di surah dan di masjid kepada sekian para jemaah turun di rumah untuk anak ahli kita nak pergi mengajik di mesin kerana ibu bapaknya tidak mampu membeli tekat tu wajar lagi mengajik mesin mula terima istiahat kotik derma di masjid 10 hari jemaah anak saudara kita yang nak pergi mengajik di mesin tekat 3,000 kos pembelai 2,000 dia tidak mampu sebab dia susah maka orang kapal pakat pengu derma dia siung tangan alhamdulillah dia rasa tak nanti baik baik ngaji baik-baik ngaji baik-baik balik telur dari kapur balik jadi ok tak ada sepengah boleh beli kaitan kas jodoh ni kita bersaham habis waktu untuk kemudian cuba kita fikir amur fikir apa ponok-ponok klaten ham hapi-hapi hapi fikir boleh zaman amur mengaji di ponok pasir tumuk amur mengaji di betah ilai amur tak ayah mak ajib mak betah ilai amur dah mengaji ke situ waktu amur mengaji dia tumbuh mula adik tak atak daun sagu dini pulum menanok dengan lapu minyak tanuh dengan minyak tanuh orang perempuan muslimah pulak menanok pakai kayu api pakai api minyak tanuh puluh puluh tahun amur tanya omur ponok sepuluh lagi hamul api waktu tak sanggah kalau nyala besar kat sepuluh anak murid maripel amur 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 api dia nak relax kan orang baru ni adik kakak anak murid ponok maripel api kau nyala kau ramah kau banyak ponok hang kau mana di kakak ada ismaya kakak murid eh bukit rekod ni moyak balik betul ponok glamah hangul api pasir tumbuh hangul api sungai doya hangul api lubuk tamu apa lubuk tapu hangul api ponok muka suni juga hangul api juga oi kuwa ayo cing eh ponok muka suni takde pilih bom dah nak kira hangul yuk bapa tu yang bakar dikak fikir fikirlah atau orang masih jatuh hukum dia kakak fikir sebab apa siapa dia dulu duduk mengkapit orang islam mari ikut mana orang nak tanya siapa mereka ingat jamin orang budak budak mula kalau fikir kapit orang raja arwah mak Yaakob jamin am nu bagi dia surah masjid masjid jadi kuasa orang pah dia tak guna kapit tu bertah di sana tepi dinding orang tanya tanya bapa tak guna kapit dia mahu tanya kapit ni kapit mari mana piti siapa dia piti kita tak terima semaya tak sok ada kakak di situ fikir mana lepas tu guru pondok tu lepas pondok di semaya maya amma penuh merasai tahu adik kakak nak cukup pak datang ke bay di depan Allah aku akbab takde rokok pas sini ada rokok takde 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 Allah aku akbab nak masuk hukuk pak dekat akhir marilah pak pilih hijab naik kuk inel nak naik kuk biju tak lah orang penuh cungit atas tu guru tu min hom am biru dia kata tu guru kata putih semaya balik laku ingatkan sejarah ni adik kakak orang bercerah berah lelaki tak payah tanya banyak terlajak setelah amanat haji hadir dikeluarkan dalam tahun 81 di bangun peradun pulut terung ganun oh bercerah hidup-hidup kerjaan laku pak bercerah puluh orang tua tua kalau orang tua boleh kita pergi selesai eh umur 18-70 dia kakak wap gabung jengah tanpa punya nami jawatan kosong ni mangsa dia kakak sebab apa ayat kurang hadir nabi keluar daripada guru panah orang kampung tak nak percaya tu guru panah tuan-tuan ingat kan tidak bila hari kecil pekala pasir pelewuk seluruh pasir mah berapa ramah arwah tu wajilah lubuk tapah ingat atau tidak berapa arwah ayalah lubuk tapah kata amat tidak redha amat tidak halal anak muri amat orang melayu orang islah pakong amnu hukum 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 ingat siapa dia yang tak pakai pelewuk tadi kakak apa kata arwah wahai anak anak amat wahai anak muri amat sedara darah amat wahai orang selesai harai pakong amnu dia kata amat tidak rega dunia akharat tuan-guru haji Allah lubuk tapah dan dalam utama gompah bulan lepas hadir kakakak apa kata tuan-guru haji Abdullah dia kata wahai pengundi pengundi melayu wahai orang selesai di Malaysia dua sahaja pilihan untuk pengundi kalau tidak mahu nipah puni amnu hak mana betul hak jelah lebut tapah betul kau kau ajar ni betul tolong jawab tuan-gulupah kau mana pusing ayat takde ayat dah ada kakak habis dah ada mukhafi kau ya wak marih ayat dua ayat ni kalau baca mula dia dia peli ayat berapa satu ayat yang teruha dia bawa sama halal halal dia bawa ni bukti yang kita boleh pakat dengan kajak ayat amnu apa salah ya kakak ni ada selalu ayat kalau dia 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 kata apa selalu tak halus kita tak awang tak awang tu pasal anak diambil daripada ayat wa ta'awan ta'awan tu tak awang lah tolong monolong atas benda yang baik tak salah betul tak salah tapi tak ambil lagi ayat pok hujung tu wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ha hak permusaha hak hak perbalah hak kejahatan hak kenak hak orang gampang hak orang siapa dia tak bayar royalti siapa dia tindah negeri kelatan siapa dia jst siapa dia tidak orang yang sama kok mana orang yang sama yang baik yang jahat bodoh dia kenapa hati mula contoh ayat satu lagi cuba hati mula ya muruna bil ma'ufi wa yam la'un alim ka wa ula'i kahu lulia'un hak ta'awang pada benda yang baik tu betul dah lah tetapi ta'awang pada benda yang jahat untuk tolong menolong pakah mengubah juga satu kuajibah tidak ada kalau kita dipakak untuk benda baik tidak bicik untuk pakah nak mengubah benda jahat perintah yang sama hari ini seloget tema hak pah bawa ta'awang pada benda yang baik tidak ada ta'awang pakah untuk mengubah benda muka contoh sebagaimana GST pah kata GST harap boleh hubung ketika GST dengan sorai t-imel dengan sorai mukti kata tutup GST tidak tertutup melalui kena ta'awang dengan kuasa politik kena ubah dasar GST barulah hasil bermakna ta'awang pada benda yang baik satu kuajip ta'awang untuk mengubah mukara juga satu kuajip tetapi hak ta'awang untuk berpakat mengubah mukara tak menjadi tanggungjawab sebab apa di mana mana tanya oh jadikan lagi becah benda baik tak payah orang iya amul buat elektrik kita baru dia buat serkun kita baru kita baru tetapi mengapa yang kita lalui sebab sebab yang murun ambil ma'ruh dia sudah buat wayan haun an kar mana dia tak menjalankan tukar benda muka wajib berkena ubah benda baik berkena muah ta'awang yang dibuat oleh ulama pah pada hari ini pada perkara yang baik sahaja saat mahu kila kila judi benda benda yang tidak disenter sebab kalau tertutup lapi turun dengannya mungkin diharau pulang balik ke kampung tu yang ta'awang dia pasal sesakkan masalah tak sesak sebab apa kemungkaran yang wujud dalam negara kita pada hari ini sebahagian besar adalah kuasa kuasa politik melibatkan kuasa politik contohnya buah sejahat jahat ropok dia penyamu dia tak boleh ropok bank 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 betul amat tanya sejahat jahat ropok dia penyamu dia tak boleh ropok duit seluruh dalam bank 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 sejahat jahat gang star dia tak boleh ambil duit dia tak buah haji tetapi sejahat jahat manusia yang ada kuasa politik dia boleh ambil di mana-mana sahaja tambung negara sama ada tambung haji dan wadu KSP dan juga fengkrawan feldam bank bank hampir dia boleh sapu sehingga rakyat terpaksa penuh bayar dua ratu tambung boleh tentu habis bayar lagi ha mana boleh tetapi pakcik kalau punya kata orang curi bisak dua tanah mari cepat kak cari nye jejak siapa mati hatanah merah tu cek dua tanah hak curi motor sikat dia selama cek ingatkan dia curi pun dah balik nyempat kat jejak sampai mati hati adik takak berapa juta nak motor sikat lapu pula tu tetapi orang lari duit negara kalau ikut Tung Mahathir tak bayar tanya adik takak tak bayar tanya Tung Mahathir cerita jelah lagi bersunuh tiba-tiba apa kata ulang pas dia kata tidak boleh manusia selagi mahkamah tidak menghukumkan bersalong dia polik kau tu pula pelak tak boleh kata kena mahkamah jatuh hukumnya dulu boleh tak boleh cakap pun curi mahkamah jatuh hukumnya orang ni mencuri baru boleh hidup Allah ni pusing ayat rumah senuk cuba tuan-tuan perhati hak terbaru dia orang terbaru sekarang dia Allah Ya Rabbi cukup cukup tak boleh fikir dia kata pati amanah ini pati sesak pati macam-macam apa cipai lah pati terpenting lah cewa dia kena hemolik cari asbah dulu yang jadi amanah sebenarnya kita amanah amanah ni lepah asal cuma kita tukar bekas ibarat kata dulu kita nukir nukir dukir kita patah ulu jadilah ni kita tukar tak nak boleh pakai plastik sebab tak pecah bahasa muda tukir tuak 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 salah tuak 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 yang sama cuma tukar tuak sebab tuak ni pecah semacam kalau tak pecah dia salah kita tukar je nama bukit nak jatuh kerja negeri nak tukar pemimpin pemimpin yang merita negeri kelantai kepada pemimpin yang terlebih amanah dan jujur dan beribara contohnya sebagaimana Datuk Usai bin Haji Musa takde fikir kadang kata tengok di pasir mak tu siapa dia boleh making dulu cuman tak fikir kalau tidak beranak atas bahasa beranak atas kereta golong nama sebab mak tu bu sebagai atas datuk Usai dan tuan sekalian setelah yang ke-13 Usai Musa di Ligo Usai Musa telah dikenati Usai Musa di aik jadi permalukan maka naiklah golongan-golongan yang ada sekarang ini tak tuan sekalian apa yang berlaku di bawah negeri ke-14 banjir yang menandat ke-14 banjir tahun 2014 tuan-tuan tidak ada manusia yang tidak menang di Kuala Keratan tuan-tuan tiga kali gandah pokok getah sekolah bangunan tiga tingkat tergelar tuan-tuan sekalian jamatan ketapi masu namin tahun 2014 patah dan putus jamatan kuat dan hebat tanya itu adalah hujan Allah tengok tengok katos sampai semua balau hayhamu Allah kalau keemah butuh masa seribu ini yasir jamin anggun tak 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 nak minggu mulai kan itu adalah balau Allah akan mulai bila kita nak menang dengan dia tak apa orang lama akan jadi hakim dia ibarat kata gini dia kata ada pah Allah dia kata ustaz pay yuk pah kata pah ni kejap dia kata am kata kejap selama mana coi dia pah ni cumpah wah 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 boleh wah boleh banyak -banyak wah ni wah boleh dia sebab dia kata kecil kecil wah boleh sebab apa dia ada busa atas kepala dia busa dia pula dia bunyi hat urah 20 tahun duk bunyi hat urah nak busa hat orang pun ha am kata pakcik ingat wah boleh hat atas kepala pakcik tu nak naik hak gahlah dia nak naik pula tidak pakcik gajah ingat kata betul dia kalau dia naik dengar sendiri takde dia pelet yang kedua hari ni wang duduk tinggi gaji puluh puluh ribu sekolah jangan dia pelet walaupun wang pula naik tinggi pakcik kena berhati tak benar duduk dia umi beruduk tengok tengok di cantok dia beruduk ada kata pintar mal Allah Allah berlaku tak pedih tanggit gini jangan tarik sore tarik biar lama begitu pakcik pergi atok amok jujur tak ustaz du punya senyum amur amur wajjala bismillah irrahman irrahim Allahumma ya wadud ya wadud ya dur arsi al-majid ya ba'al lima yurid asalka binuri wajikal ladhi mal arkan arsi wa bi kudrati kallati kodat tabi ala jami'i khalqi ha pakcik kaya 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 ya tunggu ladik aku pakal lita setuju juga lagi mana ustaz lita setuju lagi seneng ha waktu tali terik tu kita tali sahaja sahaja kita letak sedju cump jahil dia kan nanti tengok kata tak puluh 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 ruatu yang kerja sedju dia kan oh belah apa kan lembu pergi sitah nak belah injiniam nak sabuk Allah nak kerema nak takut tempat amur lalong ni ada dah kucuk ayat golek testing untuk nak mulai posta mari baju biru pakai tulis lepas masuk pergi tak nak naik sedih dia dah peluang pekerjaan tidak ada orang paling sedih lagi tetuan dirahmati Allah orang kapur masuk bawa pucuk mini pucuk laku jatuh pisau nak selik di market wakak baru adik kakak nak minta kuda dia sekali dia ada dia nak seru pun tak ada mari puasa banal adik kakak celah ke makcik tu makcik tu saya ingat pakai pucuk kelip pasal banal yang hari dia boleh menengah setiap pukul sembilan pukul sembilan sengah banal hari hari halal orang kapur tak boleh negah ada kakak sedih yang tambah sama muka orang muda nak jual bergok terpul jalan tesco ada kakak yang pakai hamad habis rici orang paling sedih bagi adik anak-anak gadis kita anak-anak darah kita dia juga isteri-isteri di kerja di tesco ke bilion kerja di HQ jaya dah ada dua puluh buah bangunan dalam banal kotak baru tepat letak pakai motosikap tak lebih dua puluh buah dah dua puluh buah bangunan ada kakak cuba kita fikir nak letak mana motosikap tuan-tuan pergi depan jabapan kedai jabapan rawak ambil tiga bangunan turun pergi bila tempat pakai motosikap adakah sampai 12 maka terpaksalah anak-anak kita letaklah motosikap di celah-celah nak letak jauh takut ilai cukup pukul lima turunlah nak balik ambil motosikap tidak ada tengok surat ada nanti di situ silah ambil motosikap di pejabat MPKB dan bawa duit secukupnya bayar jangan angkuk jangan sitah dia itulah pengundi-pengundi kamu wahai pembepah dialah peniaga pasar malam ni lah yang mengundi kamu ingat wahai pasar banara jikalau bertukar kerajaan hak peneret otomatik takde kerja berapa puluh ribu dibangin katanya 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 terlalu mikir katanya tempat parking tak buah motosikap letak tak boleh angkuk pergi mari dia camung buat israel 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 kita berdasar pada qura'ya kita berdasar pada hadith kita berdasar kepada ijmuq para ulama' betul mengaku amal nak tanya pembe-be-pah pejabat tanah bawa qura'ya buka qura'ya buka qura'ya buka lelong tanah buka ke hadith lelong bangun ada penghuni boleh tidak buka dalam qura'ya tidak boleh kamu masuk dalam sebuah rumah selain sebelum kamu beri salam tiga kali sehingga dia jawab salam kamu boleh masuk baru kamu boleh masuk walaupun rumahnya dililik dengan tali sekali pun tu dalam puran nampak makna kita kata rumah orang dililik dengan tali kita nak masuk tidak boleh malah kita sampai di situ assalamualaikum tiga kali dia jawab ahli wassalam fadda bahawa kita boleh masuk kalau dia tak jawab salah haraf boleh masuk ni bukan nak masuk nak sodok bangunin orang nak sitar kursi meja orang nak bahar hat orang tak beri salah pergi dengan kasut kulit nyang kak siap malam ranak nangih dua yang punya tadi kat kak pah dosan kura ada hadith dia jawab dia kat kak kamu boleh tunjuk berkiti kamu kejek ni kat pukin rekor tidur nak lapas tanah orang nak lelong tanah orang buka kura buka hadith kaji dah kalau buka hadith siapa yang hidup wami yang mati maka dia pemilik walaupun tak ada gerah walaupun kajian negeri tak dulu dia ala pemilik pada hukum sarah tetapi pada kajian negeri kelata kalau nama gerah tidak nama kamu itu kekak kamu itu hak kamu hak dia dunia dan akhirah dia berkak kura yang nak tanya hadith mana boleh cerita rumah orang hadith mana boleh cerita sayak kereta orang dah mutaf wak hati mencukupi orang tak ikut saya bapa menaf hati dia nak cerita hadith inilah perangat manusia yang berlagak dengan agama bercakap kura hadith dan benda ni telah dicerita oleh nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lagi yang dikatakan sebagainya hadith yang direwayat daripada abih hurairah radiyallahu anhu kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yah ruju fi akhir zaman yah tilunan dunia bidin yalbasu nalil nas julud dan do'ni minal lilin al sinatuhum ahla minal sukar wakulubuhum kulubuhum ziab kata rasulullah dengan hadith nabi apa rasulullah kata serpah daripada wapakku kata rasulullah akan lahirlah satu gulungan kebanyakan gulungan lelaki yang mana mereka ini tuan-tuan sekalian dia nak cari dunia dunia nak cari pakat dunia nak suruh bila uni dia menek dia bila menek dia dia jadi esko bila menek dia jadi MP dia jua agama jua ayat kera dia tak paka dia kata dulu dia janji kata halal kata halal hara kata halal tidak dia kira kalau utang halal kalau rugi hara kalau tanah buih ke masjid rugi buih ke nominium utang kalau masjid ambil ke nominium tak malu Tuhan cengah nabi kata kawan dia berlagak seperti para ulama awliya daripada zuhub dan abid itu kata rasulullah lebih mani daripada gula kata rasulullah kalau orang dengar orang patah-patah terlegak selalu tetapi rasulullah kata ingat hati dia lebih jahat pada binatai seri galah anak betul tengok sejaya-jaya datuk mayatku takde satu tanah kubur dicuah ataupun dicokil tetapi tengok kubur jahil hamzah di mana orang tanya dia kata kubur jahil hamzah dalam tahun 2000 di mana Tuhan bolehkah tidak hukum nak pindah kubur seweneng-weneng tanpa asbak dan berurah kita ingatkan berurah kalau lah kita kata kerana kubur menyebabkan banye kerana kubur orang takde lalu pergi kata baru kerana kubur orang takde cari nafkah maka barulah haruh ataupun kawasan tersebut dihakis oleh Allah ataupun digali oleh binatian buah baru hukum haruh pindah tetapi dia pindah kubur jalan hamzah bukan masalah tersebut masalah nak jual kepada satu syarikat yang membina hatin betullah Rasulullah kata makna yang tentuaskan makna pakai baju pakai pakaian julu kalau bercakap kalau bercakap kalau nabi kalau ulama pasal dengan hadis pasal dengan nabi mencermikan dia ni awliya dia nak betul tetapi hati dia hati dia lebih gana pada serigala sehingga tidak ada lagi tanah kerajaan negeri dalam kua musa pun boleh dikasakan simpan hadat kakak mangsa banjir dua tahun setengah duduk dalam kemah penengung adik kakak duduk tunggu nak siap rumah tahu-tahu kata piti hadah nak bina tetapi tanah kerajaan negeri sudah tidak ada lagi awliya julu akan bantu manakan faham tuan-tuan tahu kalau tidak perancangan kerajaan pahak di Bukit Sirih wala kera dekat sungai beri berapa ribu ekor tanah pelabur darah pelabur darah tak jadi sebab pelabur tak jadi tidak mengapalah wama kairu wama kairu Allah wala kairul makiri tiap-tiap jangyi ada sana insyaAllah tak jadi amal tidak marah kalau jadi Alhamdulillah tetapi makna perbuatan darah tak jadi tetapi mengapa tanah kerajaan negeri ribu ribrakah lenyap habis apa sebab wahai pembebap seringah cendengah pihak-pihak tertutup disitulah paling cantik kali-kali kita bina rumah orang yang susah yang tidak ada rumah hampir tiga tahu duduk dalam kairu ada yang bersalin ada yang sakit ada yang seruk duduk dalam kairu kita duduk 2 jam malam ini pun nak balik tapi bagus tak apa orang lain hampir tiga tahu dua-dua tahu-tahu duit ada bantuan dunia sudah ada tanah tanah kalau buah musikh tak ada tanah kat dia kakak Allah Allah Ya Rabi ayat ayat dia beli kair putih sipet-sipet taruh lah ha nak pergi ke mana dia hampir tanah bahan ni pula tuan-tuan tahu lembah binya ke kapun laut dalam gelora tak setuju 90% tidak setuju setuju tak setuju kajian diri yang kita ambil tuan-tuan sikit Allah Ya Rabi ha berman oh mereka pun bahananya al-sinatum ahlam minas sukar pecah lebih mani daripada nisya madu kita nak jadikan sebuah negeri dan bang jatuh bayi batun warab bumbuh lah yang dan yang tuan limu hatus buli hal muda sebu sekolah Allah beri tapi beri siapa ibu itu enggak beri kau mana pun dia bergampur dia pakai kita bukak air ini selup air di sini jika tahu aku aku air di sini apa hukum dalam selera atau dia menipu pak jubah beli Nabi kata kemana siapa yang menipu dalam urusan jubah beli malaysa mini bukan daripada umah ku tak 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 jelah air bayang harga macam ini liter koran selur ada angin separuh harga tak boleh koran nak deposit baru maha sumen kena bayar sumen kena bayar hadiah berapa sumen berapa hadiah pasal air tak boleh tak percaya aku pergi masa air nak tahu ada sumen tak pun aku fikir malay tuan sikain tak patuh maka sedih tuan rahmat Allah insya' duk cukup sedih duk dia pun pakai su baru kongkang anak ni dah lagi ada siapa 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 yang keluar daripada jemaah islam wala bersenjak maka dia khawatir mati jah dan mati yahud ingat tuan tuan sikain hati jadi rot tebak tebak jadi masuk dekat anak bilion raya dia tukar dia sempur kapal dia bag dia sampai sempurna PCB murtid dia dia test sayap dia dia pernah tahu apa yang hukum GST menang sabuk tahun 2014 GST harum 15 harum nebilah harum tahun 2017 17 dipotos sampai sembar harim apa ulama apa macam ni adik kakak alhalalu walmubayinu alhalalu almubayinu walharamu almubayinu menahalak menahalak nyata dan jelah nanti tidak kata kau tunggu dulu tunggu dulu tunggu kau mana bagi jelah Allah terkepah dengar sayap nak kata kami lagi eh bunuh kakak dikat aku tapi tu kau berkata aku aku macam berkata di mana ramur cerita betul kau tidak ada kakak kau rasa ramur pasal tupak tu ini buruk nak tukar baru sikit mari cerita lalu kau sahni kata lembu ramur bayat sahni nasib bayi lembu tu tak lenguni kata boleh lenguni mari camur kakak pakak akhir sekali tu berhati lah ayat aku baca sebagai penutup pada malam di mana dia nak letak tanggungjawab untuk subhanahu ta'ala itu baru bihaya tapi kakak pahri majlis tak kakak pahri majlis tak pahri majlis dan mati selesai itu dia pergi padahal ini pahri apa kakak kakak padahal pagi cukup padahal aku nak pin aku kok kak itu dia lelaki patah hati murah bayi murah tahu kata dah cinta pindah kau tu dah cinta kak tu punya tahu punya tahu tu punya tahu sekarang ni tu tahu kak tidak siapa siapa yang berminat nak buka panggah bayi kajian negeri sudah bersedia untuk meluduhkan ke mana pulau hampir dia buka hak dia kata dia buka tahun 90 hampir tahu mana-mana pasal mala diwajibkan tutup 10 minit waktu mahrib menghormati adal dan salat jatuh hukum dari tahun 90 hujung 92 senyap pasal malam tak kira waktu tak kira berapa tiba-tiba bulan dua hari diramahkan pilihan raya nak mari tahu ni kepada semua penegak mereka patah malam wajib kena tutup 15 minit menghormati waktu mahrib sebab dia tak nak kalah dia kelipah hukum semula tak boleh fikir lagi dia kata habis sekarang ni kelihat haram dalam haram kakak dia kecam SPR selain pilihan raya bagaimana dia kata pilihan raya Malaysia ada pilihan raya kotor SPR adalah buat benda yang tidak ada penuh pengundi kelantan wakil terganu wakil kelantan kita akan mentah kita akan batah eh mungkin hari ni mengingat atau tidak dia punya bersih matlamat utama dia punya bersih keempat matlamat utama apa dia dia takak nak selesai memerendam kepanjang dia bertuah kita nak tutup pilihan raya bersih kita nak minta hapuh mana pengundi hantu atau pengundi kita minta otomatik umur 21 tak tak dapat apa jawab ayah cik tak payah kita wakil punya bersih untuk pilihan ayah bersih kerana dalam negara kita kerana Malaysia adalah pilihan raya paling bersih dalam dunia kata ayah cik kok mana harukah ni ayah cik lah ni bukan yang lain hari ni baru khabar kata SPR ni tidak betul tidak telur waktu kita ajak bicar nak bangkit dalam perlimen dan seri wakil azizah 4 bulan mengumpul masa ambil masa minta maklumat kepada semua yang berhormat tanpa kira parti politik yang tak setuju GST kita bangkit dah dekat PNS waktu bentar belanja war bahawasanya kami mewakili hasrat rakyat penghuni kami tidak setuju dengan GST akan bangtah tidak regga dengan GST maka wakil rakyat paling memang termasuk paling kuat sekali lagi orang yang paling kuat sekali lagi ialah ni abduh bertawar tanya dia sebab apa YB tidak masuk dalam dewa untuk mengangkat tangan menyatakan bantahan tidak setuju terhadap GST apa dia jawab dia kata sebab apa kita nak bantah sebab apa kita tidak nak setuju kerana dia kata GST adalah baik untuk rakyat putih daripada rakyat buat balik rakyat pembangunan untuk rakyat apa salah apa kita nak lakukan GST baik untuk rakyat siapa dia kata wakil rakyat parlimen pasir mah ni ada kakak mari dalam mutamago pah di kedah 3 minggu yang lepas GST haram dari selain kita akan tolak GST di mana dikota sangat semua GST dari parlimen harus baik untuk rakyat pergi dikota sangat semua GST kena tolak haram betul kerja kakak pah adik kakak wakil syahid fi ghairi mahalli buat kerja tak kena pada tempat hukum diazale tempat leluh GST dalam parlimen tempat tolak juga dalam parlimen tempat nak tidak sokong juga dalam parlimen bukan kotak sangat semua adik kakak inilah hukum nipu Allah saat tu sudah ada kakak 25 di kapal laut insyaAllah dikakak dah pakar pergi ramai-ramai orang kapung yang kena ambil tanam menang ada kakak sekeliling tak cukup lagi teripuk tak cukup nak sapu lagi kapal laut lah 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 nak kamu sebanyak mana nak ambil sebanyak mana insyaAllah Allah akan baca telekir untuk kamu ada kakak sekeliling wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikianlah tadi ceramah oleh ceramah dengan kita dan kita harapkan daripada ceramah tadi kita dapat berfikir dengan yang baik untuk memilih calon daripada pakatan harapan untuk yang yang datang ini insyaAllah malam besok kita bertemu di bukit panah bersama di pusat musa dan malam musa untuk pembahari bulan kita bertemu di bagian kubur dengan ustaz Hamidrani lagi sekali wassalamualaikum warahmatullahi di bawah di bawah di bawah selamat menikmati